Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di lionfishing selamat sore teman-teman semuanya di video kali ini saya ingin memberitahu beberapa faktor ya ada lima faktor disini penyebab canaan draw kalian belum juga bertelur jadi disini yang saya bicarakan bukan berdasarkan katanya-katanya ya tapi disini berdasarkan pengalaman saya pribadi karena setiap breeder atau setiap keepers itu beda-beda pengalamannya jadi disini saya mau menyampaikan apa yang saya alamin yang ada disini gitu jadi faktor pertamanya itu ya dari segi pakannya dulu teman-teman wajib memperhatikan pakannya dia disini saya selalu menggunakan dua pakan ya yaitu yang pertama cacing tanah kemudian yang kedua jangkrik untuk cara penggunanya cacing tanah diberikan ketika di pagi hari itu pun jangan terlalu kenyang caranya cacing itu kan satu ekornya kurang lebih panjang 10 cm ya itu satu ekor dibagi menjadi dua jadi satu pasang cukup makan satu ekor cacing tanah kemudian kenapa kita kasih kasih cacing tanah satu satu ekor karena nanti sorenya kita bakalan push paket jangkrik nah kalau sore hari baru kita push dengan jangkrik karena apa ya ya saya alamin jangkrik itu sangat bagus untuk mempercepat birahinya si ikan ketika saya kasih jangkrik nggak lama dia bakalan birahi ciri-cirinya dia saling kejar-kejaran kemudian nggak lama itu selang satu jam atau dua jam dia bakalan ngebola itu dia kalau jangkrik ya nah fungsinya cacing itu untuk mempercepat pematangan si gonad ikan tersebut jadi untuk penggunaan jangkrik di sini kita potong atau kita buang kepalanya kemudian kakinya jadi yang kita kasih adalah badannya pengguna doang itu sampai si ikan benar-benar kenyang ya karena lebih lainnya si ikan itu pada waktu malam hari kemudian yang kedua itu dari segi settingan tanknya di sini yang saya perhatikan dari teman-teman semuanya ketika saya meminta satu foto settingan tank itu biasanya cuman ada tali rafia doang di sini saya nggak merekomendasikan karena apa ya eh menurut saya kurang cocok kurang tepat kalau cuman pakai tali rafia saya sarankan kasih genteng ataupun kendi kalau memang ada kalau nggak pakai genteng juga enggak papa karena disini saya eh mencoba untuk apa namanya menggunakan alat atau barang yang memang benar-benar murah meriah ya kalau kendikan lumayan itu harganya kalau ini genteng satunya disini seribu rupiah per satu biji ya jadi kalau disini ada 10 tank lumayan juga gitu kalau pakai kendi makanya kalau pakai genteng lebih irit usahakan settingan itu kayak yang ada di video ini ya ini dua minggu lalu kita setting terus kita kasih genteng tanaman kemudian tali rafia nah disini settingannya kita full in yang di sebelah kanan karena apa ya sebelah kiri itu nanti fokus untuk pemberian pakan jadi kalau kita ngasih makan itu adanya di sebelah kiri yang benar-benar polos jadi kita penunis di sisi kanan kemudian untuk yang ketiga nih faktor penyebabnya yaitu dari segi pencahayaan di sini eh teng ini kita setting dua minggu video yang lalu itu seminggu full 24 jam pencahayaan ikan saya memang pernah ngebola juga ya kemarin ngebola waktu pencahayaan ini duka 24 jam hidupnya tapi setelah seminggu kemudian itu saya matiin Alhamdulillah hampir tiap hari dia rajin ngebola ikan yang ini untuk videonya memang nggak pernah saya rekam tahu sendiri ya ikan kalau lagi direkam kadang pinter dia mungkin ya eh menghindar terus cuman temen-temen boleh lihat di video sebelumnya itu ada juga yang pernah saya rekam ketika pencahayaan nggak ada atau pencahayaan redup itu dia selalu ngebola jadikan ini kalau dikasih lampu full dia agak sedikit malu takut juga mungkin ya makanya sengaja kita gelapin di sini full semua tank jadi nggak ada yang kita kasih pencahayaan alasan saya kasih pencahayaan kemarin itu karena ada tanaman dia kalau nggak ada cahaya dia bakalan mati tanamannya terus yang keempat ya yang keempat itu dari segi ikannya dulu nih biasanya female-nya yang kurang bagus di sini saya saranin untuk female teman-teman wajib ya minimal punya dua ekor dua ekor ekor female lalu satu ekor male jadi dua ekor betina satu ekor jantan biasanya si female ini nggak bagus ketika si jantan mengerami telur si betina ini selalu mengganggu dengan cara apa ya makanin telurnya dia akhirnya nanti si jantan ini bakalan muntahin semua telur yang ada di mulutnya ujung-ujungnya nggak nggak bakalan netas nggak bakalan jadi itu faktor yang keempat nih yang female-nya yang bagus kalau jantan yang saya alami selalu bagus dalam mengasuh anak cuman memang betinanya suka ngerecokin jadi saya saranin teman-teman minimal punya dua ekor betina jadi yang satu enggak bagus teman-teman bisa mengganti dengan female yang lain kemudian yang lima nih ini faktor paling penting nomor lima yaitu dari musimnya jadi yang saya alamin di sini waktu saya pertama kali punya cana andraw ini bulan November ya dari bulan November akhir kemudian dia baru ngebola itu satu bulan kemudian jadi di tanggal 27 Desember kemudian baru ke pantau anaknya itu tanggal 1 Januari 2021 kemarin jadi yang saya alamin ya dari dari akhir tahun itu dari bulan Desember sampai dengan bulan Februari akhir ya bulan Februari akhir atau bulan Maret awal jadi perkembang membiakannya itu dari bulan Desember sampai dengan Maret awal itu untuk akhir tahun sampai dengan awal tahun lalu dari bulan Maret itu dia sudah berhenti produksi produksi sampai dengan bulan Mei jadi waktu dia sudah stop produksi ikan saya ini produksi lagi di bulan Juni yaitu bertepatan dengan pertengahan tahun cuman untuk pertengahan tahun ini saya belum tahu sampai bulan apa sepertinya sih sampai bulan September nih cuman mungkin kita coba dulu ikan saya ini prediksi memang lagi genong telur nih jadi kalau memang masih genong telur berarti dia di bulan Agustus Agustus ini masih bisa produksi gitu jadi dari bulan Juni sampai Agustus ini kalau memang ini jadi itu dia selama berapa bulan ya Juni Juli Agustus dua bulan perkira sampai September nanti gitu cuman itu temen-temennya kalau nanti ada yang kurang paham kalian boleh DM di Instagram saya lain anda scroll aquatic disitu bakal saya respon selalu cuman untuk belakang ini mohon maaf ya agak telat responnya karena memang kita lagi urus Android yang lain ini mudah-mudahan ilmu yang saya dapat bisa di-share ke teman-teman semuanya kita disini sama-sama belajar sama-sama pemula enggak ada kata master enggak ada kata suhu mungkin disini ada suhu yang melihat atau menonton video saya mohon maaf ya bila ada kesalahan kurang lebihnya mohon maaf bilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati